Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Desliza Osra, guru bahasa inggris di SMP Negeri 8 Padang Pada video kali ini saya akan memaparkan beberapa tugas yang telah saya buat untuk diklat 30 samisano Tugas pertama yang telah saya buat adalah membuat tugas poster Contoh tugasnya adalah seperti ini Jadi poster yang telah saya buat yaitu tentang Welcome Back to School Let's Learn English with Meem Desliza Jadi mengapa saya membuat poster ini? Jadi poster ini cocok diberikan pada awal tahun pembelajaran Poster berikut yang telah saya buat adalah yang terkait dengan peraturan untuk dikelas Jadi poster ini juga cocok kita berikan pada awal tahun pembelajaran Agar supaya siswa kita tahu apa saja peraturan yang harus mereka ketahui sebelum mereka belajar dengan kita Seperti ini Awal English Classroom Rules Guidelines for Meem Desliza's Classroom Jadi disini ada 5 peraturan yang harus diketahui oleh siswa kita Tugas kedua yang telah saya buat adalah Saya telah membuat berbentuk infografis Infografis yang telah saya buat terkait dengan topik pada mata pelajaran saya Yaitu terkait dengan topik descriptive text Jadi karena saya mengajar bahasa Inggris Jadi topik tentang descriptive text ini diajarkan untuk kelas 7 SMP Jadi ini judulnya adalah All about descriptive text describing people, animals, and things Jadi pada infografis ini saya sudah memaparkan semua informasi yang terkait dengan descriptive text Oke itu tugas yang kedua Tugas yang ketiga yang telah saya buat adalah Saya juga telah membuat presentasi Presentasi ini Ini dalam bentuk PDF Ini terdiri dari 7 slide Ini slide yang pertama Let's learn English with Meem Desliza Itu topik Topik yang saya bahas disini adalah tentang Reading Itu diajarkan untuk di kelas 7 Ini slide yang kedua Ini slide yang ketiga Kemudian ini slide yang berikutnya Slide keempat Ini slide kelima Slide ke enam Dan ini slide yang terakhir Presentasi ini Karena di presentasi ini ada animasi Maka saya juga sudah membuatnya dalam bentuk video Seperti ini Oke jadi ini presentasi yang berbentuk video Jadi kalau di video ini Ini kelihatan animasi yang telah kita buat Seperti ini Ini contoh dialog dalam bentuk greeting Ini juga contoh dialog bentuk greeting dalam bentuk formal Ini contoh greetings dalam bentuk informal Ini kesimpulan dari the expression of greeting Kemudian ini slide yang terakhir Tugas terakhir yang telah saya buat Itu berbentuk video Topiknya sama Yaitu tentang kritik Tugas terakhir yang telah saya buat Jadi di video ini saya Saya mau melihatkan beberapa contoh Good morning Good morning Anna How are you? Fine thanks How are you? Good Morning Anna Hi Dave How are you doing? I'm doing fine thanks Coffee? Yes please Please Good morning Mr. Manila Morning Anna Good morning everybody Good morning Morning Anna How are you? Great How are you Chris? Good Itulah beberapa tugas yang telah saya buat Untuk diklat 30 saat misalnya Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi